Intro Halo Mas Bro, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya di channel Mr. John Untuk Diri Kali ini saya akan berbagi tentang Pakan lobster dari buah-buahan Jadi perlu diketahui Saya mengkategorikan Makanan lobster itu Menjadi 4 kelompok Kelompok pertama itu protein Kita tahu protein itu sumbernya dari cacing Keong Kepah atau lokan Yang kemarin saya kasih Dari kolam Kemudian bisa jadi Juga Maksud saya limbah dari ayam Ayam potong Kita limbah ikan juga boleh Tidak apa-apa Kalau telur Itu protein Itu Kategori Itu kelompok pertama Kelompok kedua adalah Kelompok buah-buahan Buah-buahan Kalau Di kebun saya ini ada Papaya Ada Ada Mangga Ada Pisang Ada Nanas Dan Nangka Juga Nangka Jambu Pangkutan Matoah Dan lain sekalian macam Itu bisa dijadikan makanan Sedangkan kelompok ketiga adalah Sayur-sayuran Nah itulah toge Sawi Kohl Wortel Dan kelompok yang empat adalah Ubi-umbian Itulah Ubi jalar Atau Ubi jalar Baik yang ungu maupun yang kuning Kemudian Juga Singkong Nah itulah Nah kali ini saya mau Berbagi Pertalaman saya Memberi makan dari buah-buahan Nah sebenarnya buah-buahan itu apa saja Pasti disukai oleh Lobster air tawar Cuma karena di kebun saya Persediaan buah-buahan itu terbatas Jadi Saya paling sering memberi Satu itu adalah Nanas Nanas ini bagus Untuk Makanan lobster air tawar Dan sangat disukai Caranya Nanas itu dikupas Setelah dikupas Kemudian Dicincang-cincang Kemudian Ya dikasihkan saja Kedalam kolam lobster air tawar Kemudian Yang kedua Saya sering kasih itu adalah Nangka Nangka ini Biasanya di kebun saya Ada nangka yang Kadang rusak Rusak karena Lalat buah Jadi karena Diisap lalat buah Sehingga Bagusnya tinggal separuh Nah biasanya Daripada saya buang semuanya Separuh itu saya ambil Saya cincang-cincang Lalu saya kasih makan Lobster Dan lobster juga Sangat menyukai Ini Yang ketiga Yang sering saya kasih Adalah Mangga Jadi di kebun saya Kadang-kadang Buah mangga Yang masih muda Itu jatuh Nah buah mangga Jatuh itu Saya disiri Saya kasih asam itu Saya kupas Saya disiri Saya kasihkan Oke Lobster air tawar Bisa juga Bekas mangga Yang bekas anda makan Itu bonggolnya Itu gak apa-apa juga Dikasih Sangat bagus juga Untuk lobster air tawar Nah selain Mangga Sebenarnya di kebun saya Seperti saya ceritakan tadi Ada banyak buah-buahan lain Tapi belum Saya kasihkan Karena belum ada yang Berbuah dengan jumlah banyak Ada sih Yang pernah saya kasih Itu adalah pisang Pisang apa saja Jenis pisang Pasti disukai oleh Lobster air tawar Baik pisang yang sudah matang Mungkin pisang yang masih mentah Tinggal dicincang saja Dikasihkan ke dalam kolam Kemudian juga Disini ada rambutan Ada pokat Ada jambu air Nah jambu air juga Sering saya kasih Jambu air Caranya sama juga Saya ambil Yang jatuh-jatuh itu Saya cincang Saya masukkan ke dalam kolam Nah yang lain Ada buah matua Di kebun saya Tapi belum saya kasihkan Untuk lobster air tawar Nah Jadi sebenarnya Saya ingin ceritakan bahwa Makanan lobster air tawar itu Tidaklah susah Jadi di vlog saya Di vlog-vlog yang lain Di video video yang lain itu Masih banyak yang bertanya Mr. John ini makannya apa? Abang ini makannya apa? Sebenarnya makanan lobster itu Tidak milih-milih Hampir yang disukai manusia Itu disukai oleh lobster air tawar Tapi kelebihan dia Dia makan cacing Kita mungkin tidak makan cacing Dia makan cacing Itu proteinnya Yang penting adalah Seimbangkan kebutuhan protein Dan kebutuhan karbohidrat Dan lain-lainnya Juga vitaminnya Kenapa? Protein itu penting Terutama Untuk tulangnya Dan cangkangnya Jadi kita tahu bahwa Dr. Air tawar itu pada prode tertentu Akan berganti cangkang Nah ketika berganti cangkang itu Dia membutuhkan cangkang baru Cangkang baru itulah yang Terbuat dari protein Artinya begini Kita tidak bisa memberi Memberi makan lobster air tawar Mentang-mentang di kebun kita Banyak buah Lalu kita kasih buah Terus tidak bisa begitu Atau juga Bahkan juga tidak baik juga Kalau kita bagi protein Terus cacing Terus mentang-mentang di kebun kita Banyak sampah Banyak cacing Terus mentang-mentang Kita misalnya Banyak dapat limpah Ayam kampung Misalnya ayam potong Lalu kita kasih cincang-cincangan Ayam potong Terus itu tidak baik juga Seimbangkan yang penting Saya juga memberi buah-buahan itu Juga tidak setiap hari Jadi ketika ada saja Saya kasih Ya saya anggap Bonus lah bagi lobster ini Dia bisa makan buah Oke mas lho Demikian Tip dari saya hari ini Jangan lupa subscribe Like and share Saya Mr. Jano Dutri Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.